Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin bertemu kembali bersama saya Ratna Harianingsih di channel Ngaji Bareng 04 Pada pertemuan kita kali ini kita akan kembali meneruskan mengurai hukum-hukum Tajwid yang terdapat pada surah Ali Imran ayat 4 Nah seperti biasa kita akan mulai dengan mengurai satu persatu hukum Tajwidnya kemudian apa sebabnya, bagaimana cara membacanya dan nanti di akhir kita akan baca ulang secara keseluruhan ayat 4 surah Ali Imran ini A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Bismillahirrahmanirrahim Disini ada ikhfa hakiki karena ada nun sukun ketemu sama huruf kof maka cara membunyikannya nun sukun dibunyikan samar-samar mau bilang kof sambil dengung nah karena makhraj huruf kof jauh dari huruf nun maka ini bunyi dengungannya jauh lebih besar dibandingkan dengan kesamarannya jadi kalau ada ikhfa yang paling ang ya ini yang ketemu kof atau ketemu kaf kemudian ketemu sama kol kolah sugro karena ada huruf kol kolah yaitu ba yang sukunnya ini sukun asli dan ada di tengah-tengah bacaan kita maka cara membunyikannya adalah kita pantulkan dengan pantulan yang kecil dan tetap mengalir disini ada hukum idogam bila gunnah karena ada tanwin fathah ketemu sama huruf lam maka cara membunyikannya tanwin fathah yang asalnya bunyi an hudan kalau ketemu lam maka hudal masuk ke lam tanpa dengung jadi masuk langsung tanpa dengung bila gunnah hudan linnasi kemudian disini ada hukum alif lam syamsiyah karena ada alif lam ta'rif ketemu sama huruf syamsiyah yaitu nun maka cara bacanya alif lamnya tidak dibaca nah mana alifnya atau alifnya itu adalah hamzah wasol ya mana hamzah wasolnya disini ada hamzah yang dibuang karena kemasukan lam dengan harukat kasrah lamjar tapi sebetulnya ada hamzahnya ya maka tadi tidak dibaca ya lamnya linnasi kemudian ada hukum gunnah musyaddadah karena ada nun yang bertajdid maka cara membacanya nunnya didengungkan ditahan kurang lebih dua harukat linnasi karena ada alif sebelumnya fathah maka bacanya panjang dua harukat linnasi ada ikhfa awsat karena ada nun sukun yang ketemu huruf zai maka nun sukunnya dibunyikan samar-samar menuju huruf zai sambil ada dengungannya nah ini karena awsat pertengahan maka bunyi dengung dan kesamarannya itu sama kemudian ada alif lam komariyah karena ada alif lam yang ketemu huruf komariyah yaitu fa maka lamnya ini dibaca jelas alfur rasukunnya dibaca tafhim karena kita lihat huruf sebelumnya dhammah maka rohnya tebal pangkal lidah diangkat alfur disini ada madarid lisukun karena maltobi'i ketemu sama huruf yang disukunkan karena wakaf maltobi'inya alif sebelumnya fathah huruf yang disukunkannya nun maka kalau berhenti panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam harukat tapi harus konsisten dalam sekali membaca nah kemudian diatasnya ini ada tanda wakaf namanya tanda wakaf al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih utama ada gunnah musyadadah karena ada nun yang bertajdid maka cara membacanya nun ini didengungkan bunyi'annya ditahan kurang lebih dua harukat sampai bergetar ke hidung kemudian disini ada hukum alif lam syamsiyah karena alif lamnya bertemu huruf syamsiyah yaitu lam kenapa huruf syamsiyahnya lam? karena kalau ada huruf bertajdid sebetulnya terdiri dari dua huruf begitu pun dengan lam sebetulnya ada lam sukun dan lam fathah jadi huruf syamsiyahnya adalah lam lagi karena ada yak sukun sebelumnya kasroh maka bacanya panjang dua harukat ada roh yang dibaca tafhim karena rohnya barisnya domah maka bacanya tebal pangkal lidah diangkat karena ada hamzah yang dipanjangkan atau ini kalau diurai adalah hamzah fathah ketemu alif bacanya panjang dua harukat biaya ya mad asli atau matubi'i karena ada baris fathah tegak di atas huruf ya maka bacanya panjang dua harukat biaya tillah lam jalalah dibaca tartik kenapa? karena huruf sebelumnya harukatnya di bawah kasroh maka bacanya tipis lah biaya tillah kemudian alif lamnya namanya alif lam syamsiyah karena alif lam ketemu huruf syamsiyah yaitu lam maka alif lam ini jangan dibaca ya lewat aja biaya tillah la mad asli atau matubi'i karena ada baris fathah berdiri di atas huruf lam bacanya panjang dua harukat biaya tillah ilahum kemudian ada idhahar syafawi karena ada mim sukun yang ketemu sama huruf ayn maka mim sukun ini kita bunyikan dengan jelas bunyinya masih bunyi am dan jangan ditahan lahum adha dha maddobi'i karena ada alif sebelumnya fathah maka bacanya panjang dua harukat ada ikhfa awsat karena ada tanwin dommah ketemu huruf syin maka tanwin dommahnya dibunyikan samar-samar menuju huruf syin sambil ada dengungannya jadi ini siap-siap mau bilang syin azabun shadid kemudian di ujung ada madaridli sukun karena matubi'i ketemu huruf yang disukunkan karena wakaf matubi'inya yak sukun sebelumnya kasrah huruf yang disukunkan nyadal maka kalau kita berhenti bacanya boleh panjang dua, empat, atau enam harukat tapi harus konsisten dalam sekali membaca nah kemudian di akhir ini ada kolkolah kubur karena ada huruf kolkolah yaitu dal yang sukunnya itu karena kita berhenti membaca bukan sukun asli dan ini kita baca dengan pantulan yang besar syadid kemudian di atasnya ada tanda wakaf namanya al-wakfu awla yang artinya berhenti lebih utama wal-wakfu awla lampada lafaz Allah kita bunyikan dengan tebal tafhim kenapa? karena huruf sebelumnya waw wal-wakfu awla kemudian disini ada alif lam syamsiyah karena alif lamnya ketemu huruf syamsiyah yaitu lam maka dibacanya idhqam atau dimasukkan ya alif lam jangan dibaca wal-wakfu awla mad asli atau mad tobi'i karena ada baris berdiri ya fathah berdiri di atas lam bacanya panjang dua harokat wal-wakfu awla zi zi juga mad tobi'i karena ada yaksukun sebelumnya kasroh maka bacanya panjang dua harokat azizun zun ada ikhfa awsat karena ada tanwin dhommah ketemu huruf dhal maka cara baca tanwinnya ini samar-samar mau bilang dhal siap-siap ya jadi bukan azizun tapi azizun siap-siap ke makhraj dhal azizun dhu nah ini dhu kalau misal kita berhenti disini hukumnya mad tobi'i karena waw sukun sebelumnya dhammah bacanya panjang dua harokat nah tapi dhu ini dibaca panjang dua harokatnya hanya kalau berhenti saja sedangkan apabila tidak berhenti mad tobi'inya gugur dhunya pendek namanya taholus bil hadfi jadi kalau berhenti wallahu azizun dhu itu panjang tapi kalau tidak berhenti dhu langsung ke ikhfanya kenapa? karena ada dua huruf sukun bertemu huruf sukun pertama huruf mad waw huruf sukun kedua non sukun maka terlepaslah huruf sukun yang pertama yang waw kalau wasol dhu ini hamzah wasol kita lewat kemudian disini ada ikhfa akrab karena ada non sukun ketemu ta maka baca non sukunnya samar-samar menuju huruf ta sambil dengung nah tapi ini tidak terlalu dengung jadi enggak bukan dhu tapi dhu samar-samar mau bilang ta dhu tiqun kemudian disini ada mad arid li sukun karena mal tobi'inya ketemu huruf yang disukunkan karena wakof mal tobi'inya alif sebelumnya fathah huruf yang disukunkannya mim maka kalau berhenti ini panjangnya boleh dua boleh empat boleh enam harokat asal konsisten dalam sekali membaca Al-Fatihah Alhamdulillahirrobbilalamin Selesai materi kita hari ini mudah-mudahan ada manfaatnya Jika merasa ada koreksi silahkan bisa langsung ditulis di kolom komentar video ini Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh